Intro Sebelum memulai videonya, zona PSM Makassar ingin mengajak kepada seluruh temeks men sejati dan pecinta PSM Makassar di seluruh Indonesia untuk mendukung PSM Makassar dengan membeli jersey ori PSM Makassar di keranjangbelanja.co.id Ayo dukung tim kesayangan kamu dengan membeli produk orinya Jelang final AFC Cup 2022 zona ASEAN, pelatih Kuala Lumpur City FC, Bojan Hodak, sesumbar timnya mampu menang atas PSM Makassar Pasalnya Kuala Lumpur City akan bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion KLFA Partai final tersebut merupakan laga penentuan siapa yang akan mewakili Asia Tenggara di babak selanjutnya Bahkan tim pemenang akan langsung melaju ke babak final interzona karena klub ATK Mohun Bagan dipastikan tersingkir akibat dibekukannya sepak bola India oleh FIFA Jelang laga tersebut, pelatih Kuala Lumpur City FC, Bojan melontarkan psiwar kepada PSM Pelatih asal Kroasia itu menyebut bahwa Kuala Lumpur FC lebih diunggulkan untuk menang berbekal status sebagai tim tuan rumah Peluang bukan 50-50, tetapi 51-49, karena kami bermain di kandang, kami berharap kami bermain di stadion yang penuh, diisi supporter, kata Bojan dilansir semuanya bola Ada lebih banyak supporter PSM di babak penyisihan grup sebelumnya, jadi kita berharap aksi terakhir ini, kita bisa mendapat dukungan yang lebih baik, tambahnya Ya, Kuala Lumpur FC sempat pula bersuap PSM di babak penyisihan grup Pada laga yang berlangsung pada 24 Juni 2022, kedua tim bermain imbang tanpa gol Namun kini, Bojan optimistis timnya bisa menghajar PSM Padahal, tim berjuluk Juku Eja tentu pantang untuk dianggap remeh mengingat mereka kini tengah dalam tren positif Di Liga 1 2022 hingga 2023, PSM masih belum terkalahkan di lima laga awal Anak asuh Bernardo Tavares berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 13 poin, hasil 4 kemenangan dan 1 hasil imbang Kuala Lumpur FC akan berhadapan dengan PSM pada babak final AFC Cup 2022 zona Asia Tenggara Laga tersebut akan dihelat di Stadion KLFA, Kuala Lumpur, pada Rabu 24 Agustus 2022 Terima kasih sudah menonton berita terupdate di channel zona PSM Makassar Jangan lupa like, komen dan subscribe lalu ikuti juga giveaway-nya Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya